Intro Hai, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Rili Peranoto Adi dalam bincang asik bareng tim calengan Yusuf Tunawisma di tahun 2022. Luar biasa, 3 tahun bro. Dan kita tahu, beberapa waktu yang lalu salah satu organisasi di Paskalis ini mengalami satu perubahan. Ada pergantian pengurus. WKRI Cabang Paskalis ada pergantian pengurus. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, Ketua WKRI Cabang Paskalis yang baru, Bu Darsanos Bu Muriati. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Apa kabar, Pak Lili? Kabar baik, luar biasa. Sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Sudah poster? Poster 3, belum. Belum 3. Tapi sudah 2 kali, kan? Sudah. Sehat, mantap. Sudah 2 kali, iya. Bu Darsano. Saya kadang-kadang bingung. Karena sudah sering menyapa dengan Bu Darsano, saya ingin Bu Darsano sajalah. Iya, enggak apa-apa, Pak. Sama saja, kan, ya. Bu Darsano, ini kan, kita ini baru pertama kali tahun 2022. Mungkin silakan untuk menyapa yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Selamat siang, para pemirsa yang ada di rumah. Romo, suster, Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat berjumpa. Salam sehat untuk semua. Nah, di pengurusan yang baru ini, langsung saja ya, tentu saja personalnya juga berubah, kan? Iya. Kalau boleh tahu, pengurus intinya itu siapa saja, Bu? Untuk yang ke pengurusan kami ya, kami kan konfercap itu tanggal 4 Desember 2021. Itu pelaksanaan sebenarnya sudah mundur satu setengah tahun ya. Pusat? Satu setengah tahun? Oh, karena pandemi. Karena pandemi. Oh, harusnya itu di tahun 2020 ya? Seharusnya tahun 2000 berapa itu? Bahwa satu setengah pandemi ini. Selama pandemi ya? Oh, itu sempat tertunda ya? Tertunda. Iya, iya, iya. Jadi kepanitian sudah dibentuk yang lalu. Oh, gitu. Kita pun sampai lupa ada pandemi ya. Ternyata kemarin diingatkan kembali oleh DPD bahwa sudah diperbolehkan untuk melaksanakan konfercap. Konfercap ya. Jadi kami dijadwalkan dari DPD itu tanggal 4 Desember 2021. Nah, itulah kami melaksanakan konfercap di aula. Dan kebetulan waktu itu memang mendapat izin dari ROMO untuk melaksanakannya di aula secara langsung. Yang sebelumnya kami sudah berencana juga untuk secara online. Oh. Sudah latihan beberapa kali. Cuma ya karena ibu-ibu sudah sepuluh juga ya. Jadi kendala untuk online. Ternyata di online, di IT-nya segala macam ya. Sudah dilatih untuk cara mengisi gelpon, untuk cara memilih, kayak gitu kan. Tapi ada kendala sedikit. Jadi pas kebetulan waktu itu sudah diperbolehkan untuk berkumpul. Jadi ROMO paroki, ROMO jini diperbolehkan untuk konfercap di gereja di aula. Jadi terlaksana tanggal 4 Desember itu. Kemudian yang terpilih, kami saya ketua-ketua. Ketua-ketua. Kemudian wakil satu itu Bu Asa. Oh, Bu Asa. Bu Asa dari Teresia Sabtu ya. Dari Teresia. Kemudian wakil duanya Bu Esther Mian. Esther Mian itu dari Kristoforus. Iya. Terus kami ada pengurus inti, ada sekretaris, itu Bu Esti. Oh, Mbak Esti. Sama Bu Esti sekretariat. Bu Esti ya. Oh, iya. Bu Esti sekretariat. Kemudian sama Bu Sofi dari Lourdes. Oh, Bu Sofi Lourdes. Itu sekretaris ya. pendaharannya itu Bu Ria dari Kristoforus juga. Oh, iya, Mbak Ria. Terus Ibu Fiona dari Lourdes. Nah, itu pengurus inti. Ini pengurusnya luar biasa. Yang menemani kami. Ya, untuk menjalankan organisasi. Untuk menjalankan organisasi. Ya, dan tentu saja untuk menjalankan seluruh beberapa aktivitas atau seluruh aktivitas yang direncanakan di dalam mungkin dalam program satu tahun. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang menjadi concern atau apa yang menjadi kekuatan program, boleh dikatakan program utamanya ya? Yang menjadi satu, katakanlah menjadi satu andalanya dari WKRI yang sekarang ini. Mengenai program kegiatan, kami sebenarnya pengurus ini tinggal menjalankan saja. Karena rencana kerja itu sudah dibuat oleh panitia kemarin, panitia konfercap itu. Mereka sudah menyusun rencana kerja untuk tiga tahun ke depan. Tiga tahun? Iya, selalu begitu. Jadi konfercap itu membuat laporan pertanggung jawaban ke pengurusan yang lama. Kemudian pemilihan yang baru. Terus menetapkan rencana kerja untuk tiga tahun ke depan. Jadi memang pengurus yang terpilih ini tinggal menjalankan saja sebenarnya. Tapi tentu saja ke dalam dari berbagai macam itu ada sesuatu yang menurut ibu mungkin ya. Atau menurut itu yang ini loh, ini yang harus fokus itu. Ada nggak seperti itu? Nah, sebenarnya program itu karena kita organisasi yang resmi, ada ADART. Jadi untuk menyusun program untuk rencana kerja juga ada panduannya. Kita mengacu dari hasil kongres nasional. Oh gitu? Iya, dari konfernya. Jadi nggak suka-suka gitu ya? Nggak suka-suka. Pak pikir suka-suka gitu loh. Tidak suka-suka bikin program kita ada acuannya di situ. Jadi ada yang program nasional apa yang harus kita ikuti, kita masukkan dalam program kita. Jadi mengimplementasi apa jadi program nasional di cabang. Langsung untuk diterapkan di cabang, di ranting itu menjadi seperti apa. Kemudian kalau untuk nasional itu ketahanan pangan ini memang harus dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian untuk sekarang konsennya di WK Cabang Pas Alis, unggulan ya untuk sekarang, untuk kekurusan kami yang sekarang ini. Yang dulu juga sudah dilakukan, yaitu pertama PPUK. Apa itu? PPUK itu. Perempuan usaha kecil. Perempuan PUK? PPUK, unggulan usaha kecil. Perempuan? Peningkatan perempuan usaha kecil. Oh, peningkatan perempuan usaha kecil. Itu contohnya apa itu? Ya, itu juga program dari DPD itu sebenarnya. Oh, program dari DPD. DPD juga untuk tiap cabang boleh mengajukan dana lewat DPD. Kemudian DPD mengajukan ke PSE keusupan. Nah, dana itu untuk dipinjamkan, digulirkan untuk yang punya usaha kecil. Oh, peningkatan itu ya? Peningkatan perempuan usaha kecil. Jadi memang khusus untuk perempuan. Karena kita lingkupnya di WK. Ya, WK betul. Jadi memang lingkupnya untuk yang perempuan yang punya usaha. Jadi kami memberikan pinjaman 1 juta. Misalnya 1 juta nanti dikembalikan 5 kali gitu. Itu berjalan sampai sekarang? Kenapa? Sudah berjalan atau? Sudah. Sudah berapa tahun ya? Sudah 3 tahun mungkin. Sudah. Dan itu memang harus terus-menerus dan digulirkan-gulirkan lagi. Seperti itu. Jadi kita mengajukan dulu lewat DPD. DPD kemudian ke PSE keusupan. Jadi dana dari sana. Itu yang usaha ya? Ya, usaha kecil. Dan kami sekarang anggota WTUK ada kurang lebih 50. Wah banyak juga ya? 50. Itu dari paroki kita sendiri? Kebanyakan itu dari bukan yang Katolik. Oh, justru. Oh, ya. Jadi sifatnya. Sifatnya ini inklusif ya? Inklusif berarti kan tidak hanya dari. Tidak cuma lingkaran WK. Ngkaran, tapi bisa juga dari. Untuk masyarakat. Sudah-sudah kita masyarakat. Ya memang dirasa perlu dibantu gitu ya. Karena memang gerakan WK itu enggak cuma di dalam gereja saja. Tapi memang harus keluar. Harus ke masyarakat gitu. Oh, gitu. Jadi memang kita perhatikan ya tangga kiri-kanan kita. Mana sih yang perlu dibantu. Mana yang perlu tambah modal. Nah itu kita mendekati mereka. Kalau ada yang perlu tambahan modal, silahkan ini ada dana. Jadi pelaporannya itu artinya begini. Pelaporan atau pengawasan itu berjalan? Ya, kita ada bagiannya. Ada seksinya yang mengurusi itu. Oh, gitu. Ada. Jadi kan kita ada bidang-bidang ya. Ada bidang organisasi, bidang keserah, bidang pendidikan, bidang humas, bidang usaha. Nah yang mengurusi ini di bidang keserah, itu masuk dalam bidang keserah. Oh, bidang. Dan itu ada timnya masing-masing ya. Ada tim yang untuk PPUK. Jadi keserah itu, disitu ada yang untuk bidang liturgi. Jadi di ini lagi. Oh, dipecah lagi. Bidang keserah itu, disitu ada liturgi, ada sosial, ada PPUK, itu juga. Itu bidang keserah. Oh, gitu. Gerakannya seperti itu. Ini apakah menjadi satu program yang utama atau salah satu yang utama? Salah satu. Yang lainnya apa, Bu? Karena itu kan memang programnya dari pusat. Dari pusat ya. Itu memang harus kita lanjutkan terus. Untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan lainnya itu, kami juga konsennya ke lingkungan hidup sekarang ini ya. Untuk pengelolaan sampah utamanya. Nah, itu awalnya juga dulu ada pelatihan dari DPD. Latihan untuk membuat ekoensim, ada pelatihan untuk ekobrik, seperti itu. Yang lebih pertama itu pelatihannya ekobrik. Nah, di sini kami mengirim teman ya dari bidang pendidikan kami. Untuk mengikuti pelatihan di DPD itu mungkin tahun 2019 kalau nggak salah ya. Cuma ya baru mengikuti pelatihan. Kemudian untuk dikembangkan di cabang ini belum terlalu banyak mengajak di Ibu untuk membuat itu. Nah, kemarin ketika ada ulang tahun WK, tahun kemarin ya. Nah, itu baru kita... Oh, jadi ada lomba itu ya kalau masalah ya? Ya, baru kita... Mulai digalakan lagi nih Ibu, Ibu. Dulu kan kita pernah nih ada pelatihan ini. Ayo kita, kita apa, kita praktekan hasil dari pelatihan itu belum ada wujudnya selama ini. Yuk sekarang kita mencoba untuk mengelola sampah kita. Nah, sampah plastik yang biasanya itu di rumah masing-masing itu banyak sampah plastik ya. Menggunung ya, sampah plastik itu. Nah, sampah-sampah plastik itu kita kelola. Kita cuci, kita bersihkan, kita gunting tempat sampahnya ya di botol-botol. Oh, botol-botol, iya, iya, iya. Jadi, botol-botol bekas itu untuk tempat sampah yang tadinya ke tempat pembuangan. Bukan, gitu ya. Sampai menumpuk di situ. Itu bisa di... Kita olah, kita kelola. Tapi omong-omong begini, Ibu. Itu kan ide itu apa? Itu ide yang tiba-tiba saja warga begini nih. Atau dari tempat lain atau apa. Itu muncul begitu saja atau bagaimana? Nah, karena sekarang saya nih ya, pandemi ini jadi sering ikut webinar, ikut webinar, itu kan dari situ. Nah, ketika itu saya ikut webinar, entah yang adakan mana, hanya lihat-lihat di HP, ternyata ada, klik saja daftar. Ternyata di situ juga tentang lingkungan ya, tentang pengelolaan sampah. Nah, itu saya itu masuk grup Laudatusi. Laudatu? Laudatusi, Indonesia. Laudatusi, Indonesia. Nah, itu saya itu apa masuk ke situ itu tidak sengaja saya tuh, ah, ada temennya ini dari Paschalis ya, ada nama Pak Lilik di situ. Nama saya? Iya, ada nama Pak Lilik di situ. Nah, yang masuk grup ada nama Pak Lilik, aku ikutan deh. Wah, ada temennya gitu kan? Ada temennya, dari Paschalis ada temennya, ikut masalah di situ. Nah, terus, ya itu sebelum, sebelum dimasukkan, aku bisa ditanya dulu, ibu masuk grup ini ya gitu. Waduh, gimana ya Pak, saya tuh kan nggak pinter ya Pak. Ya, seperti ini yang di grup itu kan orang yang udah luar biasa di lingkungan hidup ini udah, udah mengelola, luar itu udah lebih luas gitu. Nah, kita kan baru, baru intip-intip nih, baru belajar. Baru mulai gitu ya. Gak apalah, saya ngobrol jadinya. Pak Lilik kan, itu kan yang dari Paschalis kan gitu, nama Pak Lilik itu. Ternyata namanya banyak. Terus, Paschalis mana, Bu? Paschalis yang di Semaka Putih lah, yang di Jakarta, saya bilang gitu. Yang dari Pasdior segitu kan, karena tahu Pak Lilik dari Pasdior, Paschalis. Ini lucu, ya. Iya, oh enggak Pak, itu, Bu gitu kan, bukan dari Paschalis saya katanya. Ternyata dari Pak Lilik dari Jogja, itu sekretaris Lauda Tusi. Udah terkandung nyemplung itu ya? Udah terlalu, tapi ya sudahlah, saya ternyata bisa menikmati ya, ada di grup itu. Ternyata ada ilmunya ya. Banyak-banyak pengalaman yang kita dapat. Bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana menjaga bumi kita, yang katanya. Bumi ini cuma satu. Siapa lagi yang akan merawatmu, kalau bukan kita gitu. Nah, kalau mungkin ini bumi bisa ngawang, mungkin udah menangis ya sekarang ini. Menderita bumi ini. Dengan berbagai macam permasalahan yang merusak bumi. Dan itu dari kita, dari manusia. Nah, makanya saya tuh pengen ngajak, ngajak nih. Ngajak teman-teman, ibu-ibu, utamanya WK ya. WK Paskalis, ayo bersama-sama kita menjaga lingkungan hidup kita. Dan umumnya umat para WK Paskalis, saya ingin mengajak semuanya. Untuk bisa menjaga bumi, menjadi lestari, menjadi indah. Dari limbah-limbah plastik yang ada di rumah kita, kita buat untuk dijadikan eco-brick. Nah, manfaatnya eco-brick banyak. Banyak ya? Iya. Mungkin ini, saya patut sebentar. Eco-brick untuk ekosistem pengelolaan itu, mungkin bisa nanti kita bikin satu episode sendiri itu. Boleh, kalau diizin. Saya pikir nanti kita bisa minta bantuan dari teman yang lain ya, supaya tidak hanya sekedar teori di sini, tetapi juga ada prakteknya diperlihatkan seperti apa, fungsinya seperti apa, dapatnya seperti apa. Dan semua umat bisa melihatnya. Dan mungkin tidak hanya umat Paskalis kan. Kalau boleh ada episode. Pasti boleh, pasti. Pasti nanti kita anton. Kami boleh untuk praktek di sini. Boleh, 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 boleh. Bagi yang membuat eco-brick dan kemanfaatnya untuk orang. Nah, itu eco-brick ya, limbah plastik. Nah, ada lagi. Apa? Nah, sekarang dari limbah organik. Kalau plastik-plastik-plastik tadi untuk eco-brick. Sekarang yang limbah organik. Sekarang sampah-sampah kita ini yang banyak, 60% itu dari organik. Organik. Dari dapur kita. Itu yang kita olah kembali. Kalau sampah-sampah organik yang kulit buah, sisa sayur, yang masih segar, yang masih bagus. Itu kita jadikan eco-ensim. Eco-ensim namanya ya. Nah, untuk yang sudah, apa, sudah agak busuk, sudah laju, kayak gitu. Tetap nggak dibuang ke pembuangan itu. Sampah-sampah tapi untuk membuat komposter. Jadi selain eco-ensim ada komposter? Iya. Jadi ada eco-brick dari plastik. Ada eco-ensim, komposter, itu dari limbah organik. Jadi memang tidak banyak sampah yang sampai ke TPA. Jadi kita kelola sampah dari rumah kita. Jadi nggak sembarangan untuk ke gerobak sampah, ke truk sampah. Tetapi sampah-sampah itu tidak usah menuju ke TPA. Tapi kita kelola dulu dari rumah kita. Jadi inginnya sih. Inginnya seperti itu? Inginnya. Inginnya seperti itu ya. Gimana ya, ibu-ibu terutama WK Paskalis, ayo bersama-sama ya. Dan umumnya umat parogi Paskalis, ayo kita ciptakan rumah minim sampah. Ya, dari kita, dari keluarga kita. Oh itu luar biasa. Itu yang harapan-harapan kami seperti itu. Tapi memang butuh kesadaran. Butuh kesadaran. Kesadaran dari diri sendiri. Karena itu ya, yang biasa buang biur, buang enak kan. Udah nyaman, udah enak. Karena kita harus keluar dari nyaman ya. Harus keluar dari zona nyaman itu. Banyak ramojeni kemarin gitu ya. Harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari kenyamanan itu. Ya, membuat perubahan. Perubahan kita. Perilaku kita. Dan perubahan-perubahan itu, seperti apa teknanya itu, menuju gereja yang bermartabat. Menuju dunia yang bermartabat. Itu kan. Karena apakah kita menjaga dunia, kita menjaga lingkungan kita sendiri. Seperti itu harapan kami. Itu luar biasa loh. Semoga semoga bisa terwujud. Amin, amin. Tapi kalau apa, ya mudah-mudahan ya. Semua pihak yang melihat ini, atau semua yang terlibat dalam urusan menggereja, entah duniawi atau apa, itu sangat baik kalau program dari WKRI ini didukung penuh. Dan bisa dilaksanakan oleh tidak hanya ibu-ibu WKRI, tapi untuk semua umat. Nah, Bu Tarsano, sedikit saya mau mengajak untuk berbincang kondisi saat ini, di saat pandemi. Kita pandemi ini kan sudah tiga tahun ya. Kira-kira yang sudah dilakukan WKRI ini apa? Untuk artinya ya, membantu meringankan sosial kita yang terpapar itu. Kalau gini Pak, untuk kepengurusan ini kan memang belum lama ya. Kami pandemi ini baru dengan berdoa saja, Pak. Mereka doa rosario untuk saudara, teman, sahabat yang kemarin terkena COVID-19 gitu. Kita sudah satu kali putaran kemarin untuk mengadakan doa rosario. Untuk teman-teman yang kena COVID-19 gitu. Kemudian rencana di bulan April, itu kami baksos untuk teman-teman yang, apa? Bidu Fitri. Oh gitu. Mungkin membagi nasi kotak untuk buka kuasa. Buka kuasa ya. Dan itu kaitannya juga pas bulan, APT juga ya. Masa APT gabungan dengan Bidu Fitri. Itu. Jadi kalau untuk yang masa, ini gede kepengurusan, saya bicara di kepengurusan yang baru, memang belum ada gerakan apa ya, karitatif atau apa untuk membantu yang terdampak dari pandemi ini. Belum ada ya, baru sebatas, maaf ya, bukan baru. Tetapi yang sudah dilaksanakan adalah mendoakan mereka supaya ya ada kesembuhan dan sebagainya. Mak yang waktu berapa hari lalu untuk yang korban bencana itu kamu juga ikut ambil bagian. Bencana apa ya, belum lama ini. Iya, iya. Kita ikut karena itu dari DPD juga kita lewat salurannya. Dan untuk yang sekarang memang belum, baru akan nanti untuk bulan April ini, Baksos. Tapi tahun ini kami ada, Baksos itu di bulan September juga ada, di bulan Desember ada juga. Ada juga ya. Berarti itu masih sudah terjadwal gitu. Karena memang sudah-sudah diprogramkan gitu. Sudah terjadwal gitu ya. Karena kan dibuatkan rentana kerja tiga tahun ke depan, kemudian kita pilih-pilih tahun ini yang mana, tahun ke-2, tahun ke-3 gitu. Jadi sebisa mungkin program yang sudah dibuat dari sahtan di konfer cap itu bisa kami jalankan gitu. Tapi Bu Darsana ini kan periode yang lalu itu jadi pengurus nggak sih Bu? Pengurus, wakil satu. Wakil satu? Iya. Oh, berarti memang ya. Jadi yang membuat program di Sapa itu saya juga yang tahun kemarin gitu. Ya artinya kan secara lapangan itu, secara lapangan itu melihat semuanya dan itu sudah menguasai di lapangan sudah paham misalnya ya. Sudah paham di lapangan seperti apa. Ya masuk WK sih sebenarnya sudah lama. Iya betul. Tapi untuk menjadi ketua sepertinya saya, apa ya, kurang. Sebentar, sebagai pengurus, bukan ketua dulu ya, pengurus ya, pengurus, itu di WK sudah berapa lama? Sudah lama kan? Ikut WK maksudnya. Pengurus, pengurus, jadi ngurusin. Pengurus WK kan? Sebagai ketua misalnya, ketua, wakil ketua. Kalau ketua kan baru sekarang. Yang wakil, wakil periode kemarin, periode-nya Bu Estu. Bu Estu, sebelumnya? Sebelumnya pengurus aja. Pengurus aja ya? Mulai dari ketuanya Bu Hartono, Almaku, terus Bu Ros, Bu Yayi, Bu Heru. Putih yang cenggap putih itu ya. Bu Heru. Bu Heru. Bu Heru. Itu sama saya ada di dalamnya semua. Ada semua. Iya, artinya apa ya, terlibat terus dalam kegiatan itu meskipun bukan, mungkin bukan sebagai decision maker gitu ya, bukan sebagai decision maker. Tapi luar biasa loh, Ibu itu. Ya, ikut terlibat semanginnya aja gitu. Ibu ini masih ngajar kan? Masih. Wah, itu kan masih ngajar loh, masih ngajar. Kegiatannya selain di WKRI apa aja Bu? Iya. Ada lagi? Di RT menjadi pendahara. Oh, itu kan berarti di kegiatan di RT, di WKRI. Terus di Paskalis, saya masih pendahara koperasi juga. Oh. Makanya kemarin saya lagi rat di Paskalis. Oh, itu di situ. Ketika saya dapet SK di negeri, terus saya kan udah nggak di Paskalis, maksudnya saya nggak lagi pengurus aja gitu. Cuma teman-teman masih mengharapkan untuk menemani gitu sampai sekarang. Nah, dalam menjalankan kegiatan di seluruh kegiatan WKRI ini, terkaitnya dengan seksi atau bidang-bidang lain? Iya. Ya harus semua. Harus ya. Dengan maksudnya bidang-bidang yang ada di dalam kami kan? Di, 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 di paroki. Enggak, di, di, di paroki. Oh. Ada nggak yang, yang bisa, yang terlibat langsung, yang, yang artinya beririsan, dalam kegiatan itu beririsan gitu. Kerjasama ya. Kalau yang sudah-sudah, kemarin ada donor darah ya dari PSE mungkin. PSE ya. Yang paling sering mungkin PSE kali ya? Cuma ya, cuma berapa kali saja. Tapi kebanyakan kita untuk biaya-biaya mandiri ya dari WKRI itu ya. Ya, artinya tetap ada, ada. Walaupun ada kegiatan bersama ya, yang bisa dilakukan sama-sama, kita juga ikut serta gitu. Ikut juga. Artinya kan tidak, tidak lalu WKRI sendiri gitu, tapi dalam satu kegiatan yang. Kalau memang kegiatannya sama. Sama itu. Dengan kategori yang lain ya. Itu kita bersama-sama. Ya, artinya kan tetap apa, ada bekerja sama dengan seksi atau bidang lain yang dalam, dalam tanda petik adalah kegiatan yang sama. Yang sejenis itu ya. Karena kan anjuran dari Dewan juga begitu kan. Betul, betul, betul. Kalau ada kategori yang punya kegiatan yang sama, alangkah baiknya kalau bersama-sama. Bersama-sama. Wah, bagus ya. Sudah berjalan, berjalan sekian lama dan itu, itu sukses ya. Seperti, kalau donor darah kemarin, kalau kayak kesehatan kemarin itu, nggak ikut ya. Kesehatan yang mana? Yang apa, pemeriksaan kesehatan buat lansia dan sebagainya. Oh, lansia itu nggak ikut. Nggak ikut ya. Kami juga tahun ini ada program donor darah bulan Mei, selama bulan September juga. Cuma kalau nanti sudah diizinkan, kalau diizinkan kami mengadakan di sini. Kalau belum diizinkan, ya ditunda kembali. Tapi selama bermitra atau bekerja sama dengan bidang lain, ada kendala nggak, Pak? Perang ada kendala nggak? Nggak ada, semuanya bisa. Oh, berjalan. Peruntungan baik ya. Kalau mungkin dari CETW ada kegiatan yang mungkin WK bisa bergabung, boleh juga. Sebenarnya gini, di CETW itu ada program yang memang sebenarnya seharusnya sudah berjalan. Tapi karena kemarin ini ada pandemi, lalu kerjanya tutup. Ya itu ini, mungkin nanti bisa kita bicarakan ini loh. Sebenarnya ini mengadop dari PSE, itu program Jelantah Menjadi Berkah. Jelantah Berkah, ya. Itu mungkin nanti bisa kita bicarakan, kita bisa kerjakan bagaimana baiknya. Yang artinya bahwa apa yang ada di... Ini kan kalau kita ngomong Jelantah itu kan sebenarnya barang sisa. Barang sisa yang biasanya dibuang gitu. Tapi ini bisa dimanfaatkan, bisa ditukarkan, dan yang pengepul sendiri itu bisa mendapatkan hasilnya. Saya juga akan melangkas di situ sebenarnya Pak, di WK ini. Karena dari DPD juga sudah ada pelatihan bagian untuk Jelantah itu. Tapi kemarin dari Pak Makmur, PSE, karena di sini juga ada, ya. Alangkah baiknya kalau kita bersama gitu. Saya senang sekali. Untuk pengelolaan Jelantah ini. Jadi memang Jelantah itu setetes minyak saja itu sudah merusak 500 liter air. Itu sudah sangat-sangat merusak. Jadi supaya kita ini ya, ibu-ibu terutamanya kan, yang tahu di dapur ada sampah apa. Nah, ibu-ibu inilah yang ayo kita sama-sama. Jangan membuang Jelantah sembarangan, karena itu akan merusak. Kita sedikit, ah cuma sedikit, ah cuma sedikit. Nanti kalau satu, dua orang, banyak orang. Jadi banyak, oh jadi banyak. Banyak sedikit, sedikit, sedikit. Itu buangnya ke bot. Bot itu akan ke mana? Pasti akan ke laut. Sungai, sungai ke laut. Semua tercemar di situ. Itulah yang merusak, merusak lingkungan, merusak air. Tadi bilang setetes minyak saja merusak 500. Tuh ya, setetes minyak itu bisa merusak 500 liter air. Perhatikan itu. Makanya, apa ya, karena kita sudah berkecimpung di situ, jadi sedih gitu. Kalau masih juga bodo sembarangan saja untuk buang limbah-limbah apapun. Itu ya, bisa kita kelola dari rumah kita. Betul, betul, betul. Ya, ya. Ya, jadi saya pikir apa yang disampaikan Puta Arsono ini secara garis besar itu sangat mendukung dengan ardas dari Kepon Agur Jakarta. Itu menjadikan bumi yang semakin bermarkabat. Kehidupan umat yang semakin bermarkabat. Dengan apa? Dengan mengelola sampah, jelantah, dan sebagainya. Itu kan menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, Bu, omong-omong nih. Kan Bu Darsono ini, tadi saya bilang ya, sibuk sekali. Orang rumah komplain nggak sih? Nggak, sudah biasa, Pak. Oh, sudah biasa. Sudah biasa, tinggal pergi. Sudah tahu lah. Sudah tahu ya? Manya kemana, kemana-kemana apa, sudah tahu. Sudah tahu. Jadi mendukung? Mendukung. Puji Tuhan kalau mendukung gitu, jadi. Karena masing-masing juga sudah sibuk kegiatan masing-masing. Sudah sibuk, iya, iya. Jadi cuma pesen saja kalau nanti saya pulang jam segini karena lanjut merapat ini, merapat ini, gitu. Dan sudah, sudah paham semereka tahu. Karena bapaknya juga kan, sebuahnya di gereja juga. Iya, betul, betul, betul. Jadi sama sih kegiatan. Selama, selama ini, selama berkecimpung di WK, apalagi sebagai kemarin, apa periode yang lalu sebagai ketua, wakil ketua ya? Iya. Wakil ketua. Suka dukanya apa, Bu? Coba bisa diceritain nggak? Sukanya dulu dah, sukanya dulu. Sukanya apa nih? Oh, sukanya ya banyak. Dengan berkegiatan kita banyak teman. Banyak teman ya? Kan, kita banyak saudara. Banyak melakukan kegiatan bersama dan bisa berhasil itu seneng banget. Seneng ya? Oke. Iya, seneng. Kalau dukanya apa nih? Gak usah diceritakan. Bikit aja lah bocorin apa lah. Kalau dukanya gak usah, Pak, gak baik. Cerita-cerita yang seneng-seneng aja. Pokoknya ikut organisasi WK itu menyenangkan. Gitu aja. Banyak saudara, banyak teman. Banyak kegiatan untuk membantu sesama itu senengnya. Bisa kegiatan yang bisa untuk membantu orang lain. Ini bagus. Gak mau ngasih tau dukanya apa. Saya takutnya kalau ada dukanya nanti gak pada mau ikut. Enggak apa, Pak. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Tapi, suka dan tidak suka itu pasti mengenang. Mengiringi satu kegiatan, meskipun mungkin banyak sukanya. Tapi, bahwa ada yang dukanya itu pasti. Tapi, oke. Kalau tidak, tidak berkenaan untuk menyampaikan gak apa-apa. Karena memang kita... Ini, Pak. Namanya kita berorganisasi ya. Kalau sudah masuk dalam organisasi ya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita apa ya itu yang kita lakukan. Jadi, pengurus itu memang tidak mencari untung. Betul. Gak ada untungnya. Gak ada untungnya. Apalagi kegiatan sosial mana ada hubungan. Iya. Karena kan ini kegiatan sosial. Jadi, kalau ada acara kemana-kemana itu pastilah kita keluar biaya sendiri. Sudah waktunya juga, tenaganya juga. Masih diomering juga. Kalau kita tidak mencintai organisasi ini, ya mungkin akan mengundur satu-satu. Tapi, kita... Teman-teman WK, jangan sampai seperti itu. Semua kita happy aja. Kita senang aja di WKRI Cabong Paskalis. Nah, itu ya Ibu-Ibu WK ya. Dengerin tuh. Ini Ibu Ketua yang ngomong loh. Penuh sukacita. Suka cita. Untuk bersama-sama di Paskalis ini menjadi semakin baik. Suka cita lagi. Karena organisasi WK yang diakui di pemerintah ya. Oh iya, karena WKRI ya. Makanya jangan sampai berhenti. Tetap harus kita lestarikan, kita kembangkan, kita kegiatan kembali kegiatan yang ada di organisasi ini. Karena ya satu-satunya yang kita banggakan itu. Organisasi Katolik yang diakui di pemerintahan ya. Jadi ya, bangga menjadi anggota WKRI. Oh, sepuk tangan dong. Iya, harus bangga. Harus bangga. Nah, ini kan di cabang Paskalis ini, itu kan ada 10 ranting ya kalau nggak salah ya. 10 ranting. 10 ranting itu semuanya aktif? Ya, setiap ada kegiatan, ikut. Terlibat. Terlibat semua 10-10nya itu ya. Kegiatan di sama-sama ranting ya semuanya ikut. Di antara ranting itu ada yang, di ranting itu, apakah di ranting itu sendiri ada kegiatan atau kegiatan itu dari cabang ke ranting? Biasanya ranting mengikuti kegiatan yang diadakan dari cabang. Ada juga ranting yang punya kegiatan sendiri. Ranting sendiri gitu ya. Ada juga. Nah, mereka kan juga ada RAR, Pak. Ada rapat anggota ranting. Jadi mereka juga ada nyusun tentara kerja juga untuk pengurusan berikut. Jadi memang kita berjenjang ini ya, ikuti aturan. Ada ADRT-nya WK itu, ada RAR, ada Conversup, ada Converda, ada Kongres. Jadi berjenjang. Berjenjang itu ya. Yang paling berarti paling bawah itu RAR itu deh. Ranting RAR, rapat anggota ranting. Itu ya pertanggung jawaban, pemilihan, rencana kerja juga sama. Kayak di cabang juga sama, di DPD juga sama, DPP juga sama. Itu di 10 ranting itu berjalan semua? Ranting berjalan semua. Berjalan semua ya. Oh luar biasa ya. Saya baru tahu loh kalau ada RAR gitu. Iya, harus ada. Baru tahu. Dan ini juga kemarin Januari, Februari sudah ada yang merencanakan untuk perhantikan di ranting. Cuma karena kemarin terus ada pandemi lagi ya. Level 3 lagi ya kemarin. Jadi ditunda. Ditunda. Untuk perhantikan di ranting-ranting. Karena kan kita memang harus datang ya. Betul, betul. Mesti pun kumpul dan memang terbatas juga di batasi yang datang. Jadi mungkin kami akan mulai lagi untuk bulan April ini. Kalau nanti sudah lombar ya, suasananya sudah baik, kondisinya sudah baik, kita mulai ada perhantikan. Karena sudah tertunda juga sama pecah. Pertunda 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Nah itu harapannya ke depan apa Ibu? Ibu sebagai Ketua WKRI, harapannya untuk WKRI Cabang Paskalis ini, harapannya itu apa? Harapannya untuk WKRI Cabang Paskalis, ya semoga semakin berkembang, semakin maju. kegiatannya semakin bisa, apa namanya, bisa diterima di masyarakat. Karena kegiatannya tidak kita cuma di dalam, tapi kita juga keluar. Dan harapannya adalah kalau kepengurusannya itu kompak, itu pasti roda organisasi juga berjalan dengan baik. Luar biasa. Wah luar biasa. Ya begini ya, saya senang sekali ini di awal episode ini, saya ketemu dengan Bu Darsono, banyak sekali yang bisa disampaikan oleh Bu Darsono di podcast ini. Ya semoga kita semua bisa mendukung kegiatan WKRI, kepengurusan yang ini. Dan nanti kita coba ya, yang ekobrik, ekkuensim. Nanti kita coba untuk satu episode sendiri. Nah ini kan kami juga, Ibu-ibu sedang membuat nih di rumah. Oh gitu. Kami mulai mengumpulkan itu masih ada di toko gereja, beberapa sudah terkumpul. Kami akan membuat untuk teman sedikit mungkin di lingkungan gereja ini. Benar, Romo Jemi waktu menghendaki ada tanaman toga. Tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga. Kami akan coba nanti untuk pagar-pagarnya, pinggir-pinggirnya itu dari ekobrik. Oh gitu, pagarnya gitu ya. Dalamnya untuk pot-pot gitu. Ini sedang dalam proses pembuatan ekobrik. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Ya Bu Darsono, terima kasih sudah bersama dengan saya. Luar biasa, saya senang sekali dengan perjumpaan ini, dengan ngobrol kita nih. Ini luar biasa, banyak sekali yang disampaikan informasi, ilmu yang disampaikan. Wah ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan Semuanya Perbincangan saya dengan Ketua WKRI yang baru ini sudah selesai. Dan jangan lupa terus Tonton terus Podcast JYTW Bersama dengan saya di perangkat tadi. Selamat siang dan terima kasih. Bu Darsono, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih.